Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD Kota Bitung, menggelar simulasi pemilihan umum di satu tempat pemungutan suara, TPS, yang ada di Kelurahan Apla, Kecamatan Rano Wulu, Kota Bitung, Senin 29 Januari 2024. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan kolompok panitia pemungutan suara, KPPS pada pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Sampai penghitungan kita akan melihat, kalau memang mereka sudah oke, sudah sesuai yang kami harapkan, atau sudah sesuai yang diberikan saat bintik, tentu pada pelaksanaan, semoga tidak ada persoalan yang serius. Dan ini menunjukkan bahwa kesiapan KPU Kota Bitung dalam menyambut pesta demokrasi ini betul-betul siap, karena kesiapan kita sudah kurang lebih 92 persen, termasuk dengan pengadaan logistik. Sampai berapa kertas suara ini? Untuk saat ini yang kita simulasi ini kurang lebih ada 240-an surat suara, satu TPS. Ada lima, semua, ya semua, lima surat suara yang disimulasi ini. Jumlah pemilih untuk apa ini, Kota Bitung atau simulasi ini ada 200 tadi saya sudah katakan, ada kurang lebih ya, pastinya 240-an. Betul dengan adanya simulasi ini apa yang diharapkan bagi mas? Ya, pertama kita ingin melihat kesiapan KPPS, tugas-tugasnya mereka sudah kuasai atau belum. Kedua, kita akan melihat ada potensi masalah di lapangan, baik di TPS itu sendiri, agar supaya ketika pelaksanaan haria kita bisa atau kita sudah bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang timbul di TPS-TPS. Kegiatan simulasi pemungutan suara pemilihan umum 2024 ini, turut dihadiri wali Kota Bitung dan unsur Porko Pimda Kota Bitung. Dari Kelurahan Apla, Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Tim, Padunet, Syarif Umar, melaporkan.